Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Kulkar, Bapak Airlangga Hartarto beserta Ibu, Yang saya hormati para sesepuh, para senior Partai Kulkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran pengurus partai, hasta karya dan organisasi sayap Partai Kulkar dari tingkat pusat sampai daerah, saya lihat tadi banyak, dari provinsi, DPD-DPD dari provinsi, yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PSI, Partai Gelora, Partai PPB, Partai Garda Republik, dan Partai Prima. Yang saya hormati calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto, Bapak-Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada seluruh keluarga besar Partai Kulkar, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-59. Saya yakin semakin bertambahnya usia Partai Kulkar, akan membuat Partai Kulkar semakin matang, semakin kuat menghadapi beragam tantangan-tantangan yang ada. Karena tadi, seperti disampaikan oleh Pak Erlangga, Ketua Umum, pohon beringin Golkar telah tumbuh rindang dan teduh dengan akar yang sangat kokoh. Saya juga senang malam hari ini hadir ratusan tokoh muda Golkar dari seluruh tanah air. Tadi yang under 40, paling rame ini kalau anak muda sudah bersuara. Saya mau mendengar suaranya, suara yang under 40 diulangi mana? Senang saya, semangat-semangat sekali. Dan saya berharap semangat para tokoh muda Partai Kulkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia segera akan menghadapi bonus demografi. Artinya, di tahun 2030, 68 persen penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran-pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Kulkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi, sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Kulkar. Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama, memiliki pandangan yang sama, bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi, strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak dracornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga, jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selama Tulang Tahun ke-59, Dirgahayu Partai Gulkar, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.